Gula darah yang tinggi akan merusak mata yang pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Apa saja kelainan pada mata akibat gula darah tinggi atau diabetes? Video ini akan mengupas 4 kelainan utama pada mata yang bila diabaikan akan bisa menyebabkan penurunan penglihatan yang bisa berakhir pada kebutaan. Tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Apa itu penyakit mata diabetes? Penyakit mata diabetes adalah sekelompok masalah mata yang dapat menyerang penderita diabetes. Kondisi ini termasuk retinopati diabetes, edema macula diabetes, katarak, dan glaucoma. Seiring berjalannya waktu, diabetes dapat menyebabkan kerusakan pada mata Anda yang dapat menyebabkan penglihatan yang buruk atau bahkan kebutaan. Tetapi Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyakit mata diabetes atau mencegahnya agar tidak menjadi lebih buruk dengan merawat diabetes Anda. Cara terbaik mengendalikan penyakit gula darah atau diabetes adalah dengan melakukan dengan jargon atau serokan diabetes ABC. ABC diabetes secara luas digunakan sebagai pengingat pentingnya melancat angka kadar gula darah Anda bersama dengan mengetahui tekanan darah dan kadar kolesterol darah Anda. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi merupakan faktor risiko yang terkenal untuk penyakit mata, jantung, dan strok. Selain mengetahui angka Anda, merubah kehidupan diajukan untuk mengelola diabetes dan terkadang obat-obatan juga diperlukan. Jadi, jika Anda hidup dengan diabetes, cobalah untuk mengingat ABCDES ini. 1. A adalah untuk A1c atau ABA1c yang merupakan tes yang mengukur kontrol gula darah selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Target A1c bagi kebanyakan orang adalah di bawah 7%. 2. B Uruh B adalah untuk tekanan darah atau blood pressure. Hampir 2 dari 3 penderita diabetes memiliki tekanan darah tinggi. Bagi kebanyakan orang dengan tekanan darah tinggi dan diabetes, tingkat tekanan darah harus di bawah 130 per 80 mm air asa. C untuk kolesterol. Kolesterol total, LDL, dan triglycerin harus dipantau. D 4. D adalah untuk diet sehat dan jika perlu dengan terapi ubat. E untuk berolahraga atau eksersis. Jadi, kalau kita ingin mesegar terjadinya kelainan badan mata akibat diabetes, kita harus selalu mengontrol gula darah, mengukur kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi, juga melakukan diet dan minum obat, serta berolahraga. Seringkali, tidak ada tanda-tanda peringkatan dini akan adanya penyakit mata diabetes atau gangguan perlihatan saat kerusakan badan mata baru pada tahap awal. Pemeriksaan matanya lengkap dan dengan pelibaran pupil membantu dokter untuk menemukan dan mengobati masalah mata lebih awal. Seringkali, sebelum banyak kehilangan penglihatan dapat terjadi. Bagaimana diabetes memungari mata saya? Diabetes memungari mata Anda ketika glukosa darah Anda juga disebut gula darah terlalu tinggi. Dalam jangka pendek, Anda tidak akan kehilangan penglihatan akibat glukosa darah tinggi. Orang terkadang memiliki penglihatan kabur selama beberapa hari atau minggu ketika mereka mengubah rencana perawatan diabetes atau obat-obatan mereka. Jadi, gula darah tinggi menyebabkan kaburnya penglihatan selama beberapa hari atau minggu yang masih bisa kembali normal bila gula darahnya menurut. Retina adalah lapisan sel peka cahaya di bagian belakang mata yang mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal dikirim ke otak yang mengubahnya menjadi gambar yang Anda lihat. Retina membutuhkan suplet darah yang konstan yang diterimanya melalui jaringan pembuluh darah kecil. Seiring matu, kadar gula darah tinggi yang terus menurut dapat merusak pembuluh darah ini dalam tiga tahapan utama. 1. Retinomati latar belakang Tonjolan kecil berkembang di pembuluh darah yang mungkin sedikit berdarah tetapi biasanya tidak mempengaruhi penglihatan Anda. 2. Retinopati praproliperatif Perubahan yang lebih parah dan luas mempengaruhi pembuluh darah termasuk perdaraan yang lebih signifikan ke mata. 3. Retinopati proliferatif Jaringan parut dan pembuluh darah baru yang lemah dan mudah berdarah berkembang di retina. Ini dapat mengakibatkan beberapa kehilangan penglihatan. Namun, jika masalah pada mata Anda diketahui lebih awal, perubahan kaya hidup dan pengobatan dapat menghentikannya agar tidak semakin parah. Penyakit mata diabetes yang paling serius dimulai dengan masalah pembuluh darah. Empat penyakit mata yang bisa mengancam penglihatan Anda adalah 1. Retinopati diabetic Retina adalah lapisan dalam di bagian belakang setiap mata. Retina menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal yang diterjemahkan oleh otak Anda sehingga Anda dapat melihat dunia di sekitar Anda. Pembuluh darah yang rusak dapat membahayakan retina menyebabkan penyakit yang disebut retinopati diabetic. Pada retinopati diabetic awal, pembuluh darah bisa melemah, menonjol, atau bocor ke retina. Tahap ini disebut retinopati diabetic non-proliferatif. Jika penyakit semakin parah, beberapa pembuluh darah menutup yang menyebabkan pembuluh darah baru tumbuh atau berkembang pihak di permukaan retina. Tahap ini disebut retinopati diabetic proliferatif. Pembuluh darah baru yang abnormal ini dapat menyebabkan masalah penglihatan yang serius. 2. Edema makula diabetic Bagian retina yang Anda butuhkan untuk membaca, mengemudi, dan melihat wajah disebut makula. Diabetes dapat menyebabkan pembekakan di makula yang disebut edema makula diabetic. Seiring waktu, penyakit ini dapat merusak penglihatan yang tajam di bagian mata ini yang menyebabkan hilangnya penglihatan sebagian atau kebutaan. Edema makula biasanya berkembang pada orang yang sudah memiliki tanda-tanda lain dari retinopati diabetic. 3. Glaucoma Glaucoma adalah sekelompok penyakit mata yang dapat merusak sarap optik atau sarap yang menghubungkan mata kotak. Diabetes menggandakan kemungkinan terkena glaucoma yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan dan kebutaan jika tidak diobati sejak dini. 4. Katara Lensa di dalam mata kita adalah struktur bening yang membantu memberikan penglihatan yang tajam. Tetapi lensa itu cenderung menjadi geruh seiring bertambahnya usia. Orang dengan diabetes lebih mungkin mengalami lensa geruh yang disebut katarak. Orang dengan diabetes dapat mengalami katarak pada usia lebih dini daripada orang tanpa diabetes. Para peneliti berpikir bahwa kadar glukosa yang tinggi menyebabkan pendapat menumpuk di lensa mata Anda. Siapa yang lebih mungkin mengalami penyakit mata diabetes? Siapapun dengan diabetes dapat menderita penyakit mata diabetes. Risiko Anda lebih besar dengan glukosa darah tinggi yang tidak diobati, tekanan darah tinggi yang tidak diobati, kolesterol darah tinggi, dan berokok juga dapat meningkatkan risiko penyakit mata diabetes. Jika Anda mengerita diabetes dan hamil, Anda dapat mengalami masalah matan dengan sangat cepat selama kehamilan. Jika Anda sudah memiliki beberapa ritim empati diabetik, itu bisa menjadi lebih buruk selama kehamilan. Perubahan yang membantu tubuh Anda mendukung bayi yang sedang tumbuh dapat memberi tekanan pada pembuluh darah di mata Anda. Tim perawatan kesehatan Anda akan menyarankan pemeriksaan mata secara teratur selama kehamilan untuk mengetahui dan menangani masalah secara dini dan melindungi penglihatan Anda. Diabetes yang terjadi hanya selama kehamilan disebut diabetes gestasional. Biasanya tidak menyebabkan masalah mata. Para peteliti tidak yakin mengapa hal itu terjadi. Peluang Anda terkena penyakit mata diet, diabetes meningkat semakin lama Anda menderita diabetes. Apa saja gejala penyakit mata diabetes? Seringkali tidak ada gejala awal penyakit mata diabetes. Anda mungkin tidak merasakan sakit dan tidak ada perubahan dalam kelihatan Anda. Karena kerusakan mulai tumbuh di jala mata Anda, terutama dengan ritim empati diabetik. Ketika sudah terjadi, gejalanya biasanya adalah A. Penglihatan kabur atau berkelombang B. Sering mengubah visi terkadang dari hari ke hari C. Area gelap atau kehilangan penglihatan D. Penglihatan warna yang buruk E. Bintik-bintik atau benak gelap juga disebut flutter F. Kilatan cahaya Bicarakan dengan dokter mata Anda Jika Anda memiliki gejala-gejala ini Kapan saya harus segera menemui dokter? Hubungi dokter Anda segera jika Anda melihat perubahan mendadak pada penglihatan Anda termasuk kelihatan cahaya atau lipannya pintik atau flutter daripada biasanya. Anda juga harus segera menemui dokter jika terlihat seperti tirai yang menutupi mata Anda Perubahan pada penglihatan Anda ini bisa menjadi gejala dari retina yang terlepas yang merupakan keadaan darurat medis Demikian pembahasan mengenai dampak dari gula darah pada mata Ada 4 jenis kerusakan pada mata akibat gula darah tinggi dan dibahas juga cara pencegahannya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa pada video berikutnya